A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Membaca fati'ah Diawali dengan bismillah Ada tiga cara membacanya Menurut mazhab syafi'i Cara membacanya dibaca jahar Bagaimana cara baca jahar fati'ah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Menurut mazhab Hanafi Dengan mazhab Hanbali Dibaca sir Makanya Makkah Madinah Mazhabnya Hanbali Baca sir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Umiddin Menurut mazhab Maliki Tidak dibaca sama sekali Makanya Bapak Ibu nanti kalau sholat di Tunisia Al-Jazair Maroko Mauritania Andalusia Sudan Yang mayoritasnya mazhab Maliki Tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tapi hanya pada Fati'ah Jangan nanti pas makan lupa baca Nanti gak baca Bismillah Mazhab Maliki Ini hanya pada Fati'ah Ini kadang orang ini udah ngaji Tapi bukan nuntut ilmu Nyari-nyari dalil Kalau dengan ngaji Dapat ilmu Amalmu betul Lanjutkan Tapi kalau dengan ngaji Hanya pakai dalil Untuk membela-bela diri Walaupun salah Luruskan niat Innamal A'malu Benian Udah jelas Lupa baca doa Ditanya Papa, Papa Papa gak baca doa Mazhab Maliki Gak perlu baca Bismillah Ini dalam Fati'ah Brother Terima kasih